Pemenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Lu enak naik motor. Agak capek. Gua jalan kaki. Ya udah jangan ngambek. Ini gua temenin nih. Gua temenin tuh. Rrrr. Tuh lu. Ngojek kegang sengol berapa bang? Biasa neng. 10 ribu. Kalo uangnya 50 ribu ada kembaliannya gak? Aduh. Belum ada neng. Uang saya cuma ada 5 ribu. Maklum neng. Penumpangnya masih sepi. Ya uang saya 50 ribu. Gimana dong? Gini aja neng. Nanti kita mampir dulu. Nyari tukeran gimana? Yaudah deh bang. Yaudah ayo. Capek Abi narik malem. Iya Mi. Gak biasa narik malem. Berasa capek jadinya kalo narik malem-malem. Terus sekarang gimana? Abi mau narik siang atau malem? Gak tau deh. Kalo narik malem sepi penumpangnya. Kalo narik siang. Kasian penumpangnya kepanasan Mi. Yaudah malem aja. Yang penting penumpangnya nyaman. Daripada maksain narik siang. Yang ada ntar malah dikasih bintang jelek. Yaudah deh. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Merdi. Mbak Amira. Iya kan? Maaf. Saya mau nanya. Nanya apa kan? Mbak Amira. Ada uang receh 50 ribuan gak? Saya mau nuker. Oh kayaknya ada. Bentar ya. Ini Kang. 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Ini Neng. Maaf Bang. Ternyata saya ada uang 10 ribuannya. Jangan! Yang nabrak Alia gimana? Belum ketemu, Det. Ini gue moko yang punya kontrakannya. Saya tahu ada yang hormasi. Emang udah tinggal dikontrakan yang mana? Kalau kata Paji Sodik sih, di pertigaan depan kontrakannya Paji Mahmud. Pertigaan situ bukan punyaannya si Mahmud. Tapi punya si Tohir. Gimana sih? Yang bener punya siapa nih? Punya si Tohir. Jangan dengerin si Sodik dah. Nudi jalan. Iya. Sampeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Gak jalan, Mas. Jalan kemana? Eh, maksud saya Mas Perdi gak nari? Enggak, Kang. Saya mobil saya lebih rusak. Jadi kalau siang-siang nari kasihan penumpangnya kepanasan. Kalau malem, sepi penumpangnya. Terus, kenapa AC-nya gak dibenerin, Mas? Saya gak ada uang, Kang. Buat betulinnya. Kirain. Saya aja yang lagi bingung. Ternyata, Mas Perdi juga ya. Kang Trisna lagi bingung kenapa? Mau nanyain soal kontrakan. No, yang di sana, no yang pertigaan. Iya, itu kontrakan saya. Tahu info Imam pindah kemana kakak, Paji? Imam. Imam siapa ya? Dah. Imam. Yang kontrak tempatnya Paji. Dia akan pindah. Saya mau nanya pindahnya kemana. Kalau kontrakan saya, Mak, gak ada yang pindah. Memang yang dimaksud kontrakan yang mana, Nih? Ini kan ada perupatan. Itu ada kontrakan yang satunya lagi. Dekat pertigaan situ. Oh, itu mah kontrakan Mahmud. Bukan kontrakan saya. Ah, Mbak Beb, gimana sih? Jadi gitu, Mas. Mas, kemarin saya bingung kerjaannya diterima apa enggak. Enggak diterima saya butuh uang. Eh, saya terima ngantrin paketnya jauh-jauh, Mas. Kang Trisna, jangan fokus sama kantor paketnya jauh-jauh. Terus fokus sama apanya? Fokus sama pendapatannya. Kang Trisna dapat 2 juta kan sebulan? Nah, bersyukur kalau dapat pendapatan yang ketat, ya kan? Oh, iya, iya. Kenapa saya enggak kepikiran, ya? Kalau begitu, Mas, saya jadi semangat lagi, Mas. Iya, iya. Saya doain semoga Kang Trisna nganter paketnya enggak jauh-jauh. Amin. Amin. Haloo? Iya. Iya, siap. Kenapa Kang? Doanya enggak manjur, Mas. Sekarang, saya disuruh ngantrin dokumen ke Muara Karang. Lebih jauh dari kemarin. Aduh. Lo gimana sih? Gimana apanya? Haji Sodik bener ngasih tahu gue. Kontrakannya Haji Mamut itu yang di depan sana, pertigaan depan. Babe lo bilang bukan. Dia bilang malah itu kontrakannya Tohir. Maaf, Jak. Tapi gue udah bilang sama Babe. Kalau Babe itu salah. Ya kenapa lo enggak ngasih tahu gue kalau Babe lo salah? Pa, Papa tahu rumahnya Pak Mahmud. Tahu, Ma. Mengenapa? Ya udah. Sebagai permintaan maaf, Papa anterin Bang Oja ke rumah Pak Mahmud. Lo mau gue anterin? Ya boleh dah. Tapi lo jalan ya. Duman sepinit, dok. Ya iyalah Pak Haji, sekarang ini kan waktunya orang pada kerja. Bukan pada nongkrong, ya no? Iya, iya. Benar juga loh. Oh, maaf. Bang, tadi. Untung aja saya gak jatuh. Buntan-buntan ini mah. Makanya hati-hati, atu neng pani. Bukannya saya gak hati-hati. Tapi saya lagi parno. Soalnya semalam saya mimpi didatangin kucing hitam. Wah, buntan. Itu teper tanda bahaya, atu neng pani. Hah? Bahaya? Bahaya kenapa, Kang? Buntan ya. Saya mah bukan nakut-nakutin ini mah. Kalau ketemu kucing hitam didalam mimpi, itu teper tanda mau sial, atu. Hah? Oh, sial. Oh, enggak, enggak. Cuma mitos doang itu mah. Saya gak percaya getu-getuan. Udah, saya mau masuk. Ya udah, kalau gak percaya mah. Fanny. Ada apa, Bu? Kamu bisa ke ruangan saya? Bisa, Bu. Tapi saya mau ke toilet dulu ya, Bu. Sebentar. Silahkan. Saya tunggu. Baik, Bu. Wan, Wan, Wan. Gawat. Gawat kenapa? Aku disuruh ke ruangan Ibu Sarfina. Lah, terus gawatnya di mana? Ya, aku takut diomeli nih, Wan. Ya, ya lah, sente aja kali. Ibu Sarfina kan juga manusia kayak kita, bukan macan. Gak usah takut. Yaudah, makan duluan ya. Yaudah. Gak usah takut, Mak. Wan, kamu liat Fanny gak? Eh, Fanny lagi ke toilet, Bu. Kenapa, Bu? Gak apa-apa. Saya heran aja. Kok ke toilet lama banget ya? Tadi, dia baru masuk ke toilet kok, Bu. Kamu ngingitimin Fanny? Gak, Bu. Saya baru pepasan tadi pas di depan toilet. Oh. Uw, Sarfina kemana ya? Saya tadi dulu gak mau di depan. Kok kamu malah kesini? Oh, iya, Bu. Soalnya tadi saya dari toilet langsung kesini. Selamat duduk. Eh, kira-kira saya dipanggil karena apa ya, Bu? Kayaknya mau dimarahin. Sama Bu Sarfina? Iya. Gak Iwan tau dari mana? Kalau kapan nih mau dimarahin sama Bu Sarfina? Orang Bu Sarfina tadi, momennya galak banget. Galak gimana maksudnya? Kayak gini. Iwan? Kamu liat Fanny gak? Saya sangat senang dengan hasil kerjasama kamu dengan Jody. Wah, alhamdulillah yes. Alhamdulillah, Bu. Kalau ibu suka. Saya manggil kamu kesini karena saya mau ngasih tau. Kalau foto-foto ini sudah ditempel di tempat pameran. Terus tanggapan orang-orangnya gimana, Bu? Semua orang suka. Kerja yang bagus. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu. Saya janji bakal pertahanin semua kinerja saya. Kalau gitu, saya permisi ya, Bu. Kang Teddy! Iya, neng panik. Gara-gara Kang Teddy ini, saya jadi panik pas dipanggil sama Bu Sarfina. Buntan-buntan ini, Ma. Neng paniknya panik kenapa tuh? Gara-gara Kang Teddy bilang kalau mimpi saya punya pertanda buruk. Bukan saya yang bilang, Atuh. Dulu tetangga saya yang bilang ke saya. Tetap aja ini salah nyikang Teddy. Buntan-buntan ini, Ma. Ya salah Neng Fani, Atuh. Kan tadi Neng Fani bilang. Kak percaya. Kenapa tuh sekarang jadi percaya? Ayo. Ayo. Ih, ngeselin. Lihat, jalan ini cepetan dong. Ini gue udah paling cepet jalannya, Ah. Ya, dicepetin lagi, kagak bisa, Pak. Lu mau guantriin gak, kagak? Kena apa-apa mamut? Kalau gak lu jangan sendiri dah. Ya jangan, ya gitu aja ngambek, Ah. Lu enak naik motor. Agak capek. Gue jalan kaki. Iya, udah jangan ngambek. Ini gue temenin nih, gue temenin tuh. Tuh, lu gitu dah. Iya. Lu kebo. Nah, Jak. Betulan, Jak. Nih, Pak Mamut nih. Ada apaan, Din? Ini Pak Mamut. Ada yang mau ngomong sama Pak Mamut. Pak Mamut, mau nanya soal si Imam. Kan dia kontrak tempat Pak Mamut. Waduh, Imam kemarin udah pindah. Nah, itu dia. Masalahnya, Pak Mamut ada gak informasi dia pindah kemana? Soalnya tuh anak habis nyerempet orang. Hah? Nyerempet siapa? Si Alia. Anaknya Uyu, cucunya Aji Murud. Astagfirullahaladzim. Tapi Alia gak apa-apa kan? Cuma kesel yuk aja sih, Pak. Tapi Pak Aji Murud pengen ketemu sama si Imam. Masalahnya, saya gak tau Imam pergi kemana. Soalnya dia pindah dari kontrakan kabur. Dan bilang-bilang sama saya. Gini deh, nanti kalau ada kabar soal Imam, saya kabarin ya. Yaudah, Pak Mamut. Makasih ya, kita mau pindah di sini dulu. Ayo, sama-sama. Ayo, Ayo. Tuh, lu ninggalin gue udah. Capeng montari, lu mau jalan bareng, ayo. Bisa naik? Kagak bisa. Ayo. 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 Terima kasih.